Kalau kemarin ada laptop murah dari Asus seharga 5 juta aja, kali ini datang dari HP yang menggunakan CPU terbaru dari Athlon Gold. Dan yang mantapnya lagi, dengan harga 900 ribu saja, laptop ini juga bisa diajak main game. So, sejauh mana performance-nya? Check it out! Tidak semua orang butuh laptop canggih. Selain karena isi dompet tiap orang berbeda-beda, kebutuhannya juga begitu. Jadi kalau cuma buat sekedar ngetik-ngetik buat tugas, atau mengisi kolom Excel buat kerja, laptop ini menurut kami sudah sangat cukup. Nah, buat yang punya kebutuhan itu tadi, HP 14s yang punya seri lengkap DK1003AU ini bisa jadi salah satu pilihan menarik. Dengan harga murah, HP ngasih pilihan prosesor AMD Athlon Gold 3150U yang memang ditunjukkan untuk segmen entry-level yang hemat konsumsi daya dan bikin daya tahan baterainya lebih lama. Laptop ini hadir dengan memori RAM 4GB yang sebenarnya nanggung untuk laptop zaman sekarang. Nah, biar makin lebih lancar, pada pengujian nanti, kami juga coba menambahkan RAM jadi 8GB dengan mode dual channel. Sebelum ngomong lebih jauh, mending kita lihat dulu spesifikasinya. Ciri khas dari laptop entry-level langsung kelihatan dari desainnya yang polos dan kalem, tapi tetap kelihatan cakep. Dibalut warna silver di bagian cover LCD dan motif brush aluminium di bagian palm rest, laptop ini cukup eye-catching menurut kami. Saat laptop ini dibuka, laptop ini langsung menyajikan layar berukuran 14 inch dengan webcam dan 2 mic di bagian atas. Bagian bawahnya terdapat logo HP. Oh iya, untuk bezelnya, laptop ini memiliki bezel yang cukup tipis di bagian kiri dan kanan, tapi bezel bagian atas dan bawah masih cukup tebal. Ya, setidaknya nggak semua sisinya tebal kayak laptop jadul. Secara umum, dimensi laptop ini dibuat agar mudah dibawa, ditenteng, dan dimasukkan ke dalam tas. Cocok buat para mahasiswa yang ingin menggunakannya di tempat-tempat seperti perpustakaan, kafe, atau tempat nongkrong lainnya. Tentu saja buat pekerjaan pun dimensinya tetap asik buat digunakan di luar ruangan. Untuk itu, bobotnya dibuat senteng mungkin, yaitu 1,47 kg saja. Sedangkan panjangnya 32,4 cm, dan lebarnya 22,59 cm. Untuk ketebalannya hanya 1,9 cm saja. Sebagai laptop entry level, HP hanya memberikan layar dengan panel TN yang memiliki resolusi 1366 x 768. Panel buatan AU Optronics ini tergolong standar, dan seperti panel TN lainnya, sudut pandangnya terbatas. Bisa dimaklumi sih, karena laptop entry level memang lebih memilih opsi panel ini, sesuai kebutuhan yang sederhana, serta untuk menekan harga laptop agar lebih murah. Pas kami cek menggunakan Spyder, layarnya punya color gamut sRGB 57%, NTSC 41%, Adobe RGB 42%, dan DCI-P3 42%. Tombol keyboardnya punya aksen warna silver yang senada sama area sekitarnya. Tidak terdapat area numpad maupun tombol makro lainnya. Sedangkan tombol power terletak di bagian kiri atas yang terpisah dari area keyboard. Asiknya, di laptop yang murah ini, tombol keyboardnya punya backlit dengan dua tingkat kecerahan yang tidak hanya menyala di bagian bawah tombol, tetapi juga pada fontnya. Ini membuat terlihat lebih jelas saat digunakan dalam kondisi gelap. Tombolnya punya travel key yang cukup dalam dan cukup nyaman saat ditekan. Jarak antar tombolnya cukup renggang satu sama lain, sehingga efektif untuk meminimalisir typo. Jarang kami menemukan laptop entry level yang touchpadnya pakai dedicate button dan HP 14S sudah pakai tombol tersebut. Ini jelas bikin enak dipakai dibanding cuma satu landasan saja. Dan meski tombolnya nggak terlalu empuk, namun tetap lebih enak dipakai dibanding nggak ada tombol ini. Posisi touchpadnya persis di bawah tombol spasi, sehingga ketika menggunakan keyboardnya, tangan kami jarang mengenai area touchpadnya. Feel touchpadnya juga nyaman banget buat navigasi dan nggak ada kendala. Nggak ketinggalan lagi, udah didukung multi-gestur sampai 4 jari. Webcamnya memiliki bentuk bulat berukuran besar, jadi agak kelihatan biadul gitu sih. Posisinya di bezel atas layar dan diapit 2 mikrofon. Untuk resolusinya 720 piksel dengan aspek rasio 16 banding 9 dan frame ratenya mentok di 30 fps. Untuk hasilnya sih biasa aja, terdapat banyak noise dan kualitas gambarnya yang pas-pasan, seperti laptop pada umumnya. Untuk pengujian baterai, kami menggunakan PCMark 10 Modern Office dengan mode power saving menyala, Wi-Fi dimatikan dan brightness diatur ke paling rendah. Dengan skenario pengujian seperti yang kami sebutkan, laptopnya bertahan cukup lama, yaitu 9 jam 14 menit. Dengan kapasitas 41 Watt hour dan penggunaan prosesor yang hemat daya, memang bikin baterainya makin tahan lama. Mantap lah buat ngetik-ngetik di kafe atau kampus tanpa harus buru-buru colok adapter ke stop kontak. Meskipun memiliki bandrol harga yang tergolong sangat murah, tapi IO port yang terdapat pada laptop ini cukup lengkap. Secara berurutan di sebelah kiri ada kengsinton lock, USB Type-C, full-size SD card reader, dan indikator storage sama power. Di sebelah kanannya, ada adapter DC-in, LAN, HDMI, dua port USB 3.1 Type-A, dan jack audio. Cukup lengkap sih, bahkan lebih lengkap dari laptop gaming 10 jutaan. Storage yang dipakai memang masih berupa harddisk, tapi kapasitasnya gede banget, yaitu 1TB. Ini sangat cukup lah buat simpan tugas-tugas ataupun file besar lainnya kayak foto atau video-video 3GP. Untuk performanya, emang masih kalah jauh sama yang udah pake SSD. Tapi ingat, SSD lebih mahal dan ukurannya relatif lebih kecil dibanding harddisk karena alasan harga. Jadi ya, plus minus lah. Dan biar harga jadi lebih murah, makanya harddisk satalah yang dipilih SKU laptop ini. Tapi kita juga akan membandingkan performanya dengan diupdate ke SSD. Untuk performanya, kalian bisa lihat di grafik berikut ini. Ini nih yang asik, walaupun murah, laptop ini memberikan opsi update yang cukup asik. Slot RAM ada 2 dan satunya udah diisi 4GB. Jadi kalau mau upgrade, paling nggak kasih 4GB lagi. Selain makin besar kapasitasnya, ini jelas bakal mengaktifin mode dual channel. Terus buat slot harddisk 2,5 inci, ada satu yang sudah keisi 1TB. Yang menarik, ternyata disediakan slot SSD berjenis NVMe yang menurut kami lebih baik kalian tambah kalau ada budget lebih. HP menyediakan pengaturan audio melalui software HP Audio Center. Di bagian output, kalian bisa memilih 3 mode yang ada. Terdapat 3 pengaturan sederhana yang terdiri dari bass, treble, dan dialog clarity. Sedangkan, pilihan presetnya terdapat di bagian bawah. Untuk output suaranya, terbilang bagus untuk laptop sekelas. Dengan posisi speaker di atas keyboard, suaranya lantang, tapi nggak pecah saat diatur ke volume 100%. Meski treble lebih dominan, tapi suaranya masih cukup baik. Pengaturan mode maupun preset tidak terlalu berpengaruh banyak perbedaannya. Jika ingin merasakan perbedaannya, penggunaan headset atau earphone lebih dianjurkan. Sebagai laptop dengan CPU seri U yang rendah konsumsi daya, secara teori, suhu yang dihasilkan nggak bikin panas. Untuk memastikannya, kita melakukan stress-test menggunakan AIDA64 yang akan membuat CPU bekerja secara maksimal. Setelah dilakukan pengujian selama setengah jam lebih di ruangan ber-AC dengan suhu 22 derajat Celcius, suhu CPU terpantau stabil di angka 69 derajat Celcius. Ini jelas terbilang adem. Padahal, CPU-nya hanya menggunakan thermal cooling single fan dan single heat pipe. Airhole pada laptop juga minim. Jadi, buat aktivitas yang ringan seperti mengetik atau browsing, laptop ini masih nyaman dipakai sambil dipangku karena nggak panas. ditujukan untuk menjalankan kebutuhan komputasi ringan. Performanya dibilang tanggung. Kenapa? Karena dengan RAM yang hanya 4GB, performa Athlon Gold 3150U ini jadi kelihatan nggak keluar secara maksimal. Dengan 4GB yang masih single channel, apalagi berbagi dengan chip grafis Radeon RX Vega 3, bikin performanya kurang memuaskan. Saran kami sih, tambahin budget dikit lagi buat bikin RAM jadi 8GB. Karena penambahan RAM ini bikin peningkatan performanya menjadi lumayan, termasuk performa grafis yang bisa lebih nyaman lagi untuk main game-game kasual sampai e-sport di resolusi mentok kiri. Tapi kalau lihat performa Athlon-nya sendiri pada laptop ini saat stress test, kelihatan bahwa frekuensi clock-nya cukup tinggi dan mampu berjalan sampai 3,3 GHz. Clock ini bisa dibilang mentok sampai dengan frekuensi boost clock secara maksimal sesuai spesifikasinya. Karena performanya cocok buat jalanin yang ringan-ringan saja, kami penasaran bagaimana peningkatan jika RAM-nya kami tambah jadi dual channel 8GB. Setelah RAM ditambah, terjadi peningkatan skor di beberapa senario pengujian. Di antaranya, proses editing pada Photoshop mengalami peningkatan kecepatan sekitar 100% lebih. Sedangkan untuk after effect juga mengalami peningkatan yang cukup bagus. Sedangkan pada simulasi gaming di Firestrike, peningkatannya pun sangat signifikan. Jadi dengan nambah RAM jadi 8GB, kalian masih bisa nyaman memainkan game-game e-sport kayak CSGO atau Dota 2 dengan pilihan grafis mentok kiri. Malah pada pengujian Rise of the Tomb Raider juga, skornya meningkat hampir 100%. Lumayan nggak sih? selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika kalian upgrade 2 komponen itu Paling tidak siapkan dana sekitar 800 hingga 1 juta Atau bahkan bisa lebih rendah dari itu Upgrade ini bisa bikin RAM Jadi 8GB dan untuk storage Bisa menambah dengan SSD Paling tidak kapasitasnya 128GB Dijamin peningkatannya jadi lebih kencang lagi Dan user experience-nya Semakin maksimal Karena memang lebih ditujukan untuk pelajar Sebagai daya tarik tambahan HP memberikan bonus berupa Microsoft Office Home Dan Student 2019 Ori Yang bisa langsung diaktifasi Gak cuma itu Ada juga bonus Backpack dan Windows 10 Home Original Kalau dihitung sih Bonus yang diberikan 4,4 juta loh Jadi laptop ini harganya Hanya 900 ribu rupiah saja Inilah yang kami maksud di judul Kenapa laptop ini harganya 900 ribu saja Jadi gimana? Tertarik gak sama HP 14S yang sangat murah ini? Komen langsung di bawah ya Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian Untuk main ke PEMS Channel.com Agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT Jangan lupa juga untuk join ke Line Square dan Discord kami Karena setiap hari Kamis Kami akan ngobrol-ngobrol atau gibah di Discord Jangan lupa juga untuk follow social media kita yang ada di deskripsi Sekian dari gue Elia Bye bye!